Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah sahabat Dodi Satria dimanapun kalian berada Di kesempatan kali ini saya ingin mengulas Masalah memutihkan badan atau wajah menggunakan susu kental manis Seperti ini Nah teman-teman sekalian susu kita kenal dan kita tahu Memiliki banyak kandungan giji ataupun nutrisi Yang sangat baik dibutuhkan oleh seluruh tubuh Baik dari tulang maupun gigi maupun rambut kulit Dan semuanya perlu yang namanya giji atau protein dan vitamin yang cukup Tetapi tidak banyak orang tahu akan manfaat susu itu sendiri Sementara ini yang kita tahu susu itu hanya minuman yang sering kita anggap Tidak membawa manfaat apa-apa gitu ya Nah padahal susu itu banyak sekali kandungan manfaat yang bisa kita dapatkan Kalau kita rutin dan mengkonsumsinya setiap hari Sebelumnya teman-teman sekalian jangan lupa berlangganan channel ini secara gratis Video-video terbaru lainnya dengan cara klik subscribe Dan aktifkan ikon notifikasi yang ada di sebelahnya Untuk mendapatkan informasi terbaru Pertama-tama kita buka dahulu Kita masukkan ke dalam wadah yang sudah kita siapkan lebih dahulu Nah kalau bisa teman-teman ini wadahnya cari yang bisa ditutup ya Sehingga kalau nanti sudah tidak kita pakai lagi Kita bisa tutup wadah tersebut Menggunakan penutupnya agar tidak dihinggapin oleh hewan-hewan ataupun semut gitu ya Nah yang paling penting lagi adalah juga disini kita menggunakannya Tidak boleh lebih dari dua kali dalam satu minggu Atau lebih tepatnya tiga hari satu kali Kalau orang padang bilang Pokoknya begitu lah ya Pokoknya tiga hari satu kali itu sudah sangat cukup Untuk memutihkan wajah ataupun badan yang ingin kita putihkan atau kita cerahkan Cara menggunakannya sederhana teman-teman Ini susunya sudah saya tuangkan ke dalam wadah Ambil seperti ini dengan kuas cet atau dengan kuas wajah Atau dengan tangan boleh Asal jangan dengan kaki Sebab tidak bisa dicengkram nantinya ya Nah ini kita olesin Seperti kita membuat luluran atau membuat masker seperti ini Kita olesin merata ke seluruh wajah Atau sekujur badan Nah setelah sudah terolesin merata seperti ini Semuanya Lalu kita diamkan Kurang lebihnya sekitar 2 jam ya 2 jam Pokoknya parameternya sampai dia kering Sudah tidak lagi basah Nah setelah itu teman-teman Yang paling penting adalah Langsung cuci Krim masker susu kental manis ini Dengan menggunakan air hangat Nah sebab kalau tidak teman-teman cuci langsung Yang dikhawatirkan adalah Teman-teman akan dikerubutin semut dan kawan-kawannya Bukan kawak Gitu ya Bukannya putih Malah tubuhnya bentol-bentol semua Nah jadi perlu Langsung kita bersihkan setelah kering Cara membersihkannya adalah Ambil air hangat dan handuk atau sapu tangan boleh Atau kapas juga boleh Setelah itu masukkan Kedalam air hangat Ya seperti ini Gak usah Kalau bisa jangan langsung semuanya dicuci teman-teman Maksudnya jangan semuanya Langsung kita cuci pakai sabun ya Kita peras dulu handuknya Baru kita usapkan ke seluruh wajah Yang sudah kita oleskan susu tadi Mau ke badan Mau ke wajah Gitu Nah setelah itu Kalau sudah teman-teman rasa bersih Barulah boleh kita langsung Bilas dengan air lagi Air biasa Atau air dingin Juga boleh Tapi untuk pertama kalinya disarankan air yang hangat Nah seperti itu teman-teman semua Jadi lakukan cara ini Satu minggu cukup dua kali saja Kalau seandainya tidak bisa dua kali Ya minimalnya satu kali Itu sudah sangat cukup untuk memutihkan wajah Ataupun seluruh badan Agar tampak lebih indah dan mempesona lagi Nah karena kandungan susu ini banyak sekali Vitamin dan protein serta mineral-mineral yang bagus untuk kulit maupun tubuh Jadi saya rekomendasikan bagi teman-teman yang mungkin ribet Ataupun kalau beli susu beruang itu terlalu mahal Bisa menggunakan susu saset yang kental manis itu dengan harga murah Meriah dan tentunya bermanfaat Nah mungkin itu saja teman-teman Tips kali ini cara memutihkan wajah atau badan atau tubuh Menggunakan susu kental manis Kebetulan saya pakai merek seperti yang teman-teman lihat Ya tiga Apa ini Tiga mbok ya Tiga sapi Oke Nah mungkin itu saja teman-teman Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa teman-teman subscribe channel ini Karena banyak lagi nanti tips-tips yang lain Yang pastinya bermanfaat untuk teman-teman semua ketahuin Dalam keseharian dan untuk kesehatan kita bersama Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih